Dewas KPK akan membacakan putusan etik 90 pegawai KPK. Pemirsa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik 90 orang pegawai Lembaga Antiraswa pada hari Kamis 15 Februari. Pulauan pegawai itu diduga terlibat dalam praktek penghutan liar di rumah tahanan atau rutan KPK. Anggota Dewas KPK, Samsudin Haris, mengatakan pihaknya akan menghadirkan 90 pegawai tersebut secara langsung dalam persidangan etik pada hari ini. Namun, putusan itu akan dibacakan dalam 6 kali sidang mengingat perkara 90 pegawai tersebut dibagi menjadi 6 klaster. Kasus dugaan pungli itu ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai 4 miliar rupiah per Desember 2021 hingga Maret 2023. Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan juga alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi swap, gratifikasi, serta pemerasan.